Halo semuanya, salam kenal. Saya Dr. Goh, yang akan membahas seputar kesehatan untuk bayi dan anak. Stay tuned! Akhir-akhir ini, cuaca memang sangat tidak menentu. Terkadang anas, terkadang juga bisa dingin. Maka dari itu, sangat perlu untuk menjaga kesehatan imun si kecil agar tidak mudah sakit. Salah satu cara mudahnya yaitu dengan makanan yang dikonsumsi oleh si kecil. Yuk, cari tahu rekomendasi makanan yang dapat membantu meningkatkan imun tubuh anak bersama Dr. Goh. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalain notification untuk tidak ketinggalan berita kesehatan lainnya. Yang pertama adalah seafood. Berbagai produk seafood sangat direkomendasikan untuk dikonsumsi si kecil. Terutama ikan berlemak seperti puna, salmon, margel, dan sarden. Ikan-ikan tersebut memiliki kandungan zinc dan protein yang tinggi yang berperan penting dalam membentukkan sistem imun tubuh dan penyembuhan luka. Selain itu, ikan juga merupakan sumber omega-3, EPA, dan DHA yang berfungsi untuk antiperadangan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Tapi jangan lupa ya, untuk cari seafood yang fresh ya moms. Yang kedua adalah buah-buahan. Konsumsi buah-buahan seperti jeruk, papaya, kiwi, blueberry, dan buah lainnya sangat baik untuk pertumbuhan anak. Buah kaya akan vitamin dan mineral dan juga antioksidan termasuk vitamin A, B, C, kalium, magnesium, serat, dan sat-sat lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Buah-buahan tersebut dapat meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan produksi sel darah putih, menangkap radikal bebas, melancarkan sistem pencernaan. Pilih buah yang berkualitas dan jangan lupa dibersihkan agar buahnya bersih dari pesticida. Yang nomor tiga adalah sayur. Sayur menjadi salah satu pilihan yang tidak bisa dilewatkan. Kandungan vitamin dan mineral dalam sayur sangat bermanfaat bagi tubuh anak, termasuk untuk meningkatkan sistem imun dan membantu melawan infeksi serta kesehatan dari organ tubuh. Beberapa rekomendasi sayur yang sehat adalah brokoli, bayam, dan paprika merah. Meskipun ada beberapa anak yang tidak suka sayur, sekarang sudah banyak cara mencampurkan sayur ke makanan anak yang enak dan mudah dinikmati oleh anak-anak. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki banyak sekali kandungan nutrisi baik di dalamnya. Nutrisi yang ada pada telur seperti protein, vitamin A, vitamin D, vitamin B5, vitamin B12, vitamin E, folat, dan sat besi sangat bermanfaat untuk meningkatkan imun anak. Telur juga bisa menjadi pilihan mudah untuk kreasi makanan yang enak tapi tetap sehat. Yang kelima adalah kentang. Kentang merupakan sayuran akar yang kaya akan kalium, magnesium, serat, sat besi, vitamin B, dan C, serta antioksidan. Hal ini membuat kentang sangat baik bagi penguatan imun anak-anak. Namun tentunya bagi para ibu jangan sering-sering mengidangkan kentang yang digoreng. Sebaiknya, kentang dapat dikukus atau direbus sehingga lebih bermanfaat bagi kesehatan si kecil. Yang ke enam adalah almond. Kacang almond sangat cocok untuk dijadikan cemilan yang sehat bagi buah hati ibu. Almond merupakan sumber dari vitamin E, salah satu nutrisi yang paling efektif untuk memodulasi fungsi kekebalan. Selain itu, almond merupakan sumber dari flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan tubuh. Yang ke tujuh adalah yoghurt. Banyak sekali anak-anak yang suka dengan yoghurt karena peksturnya yang lembut dan rasa yang segar. Untungnya, yoghurt sangat baik untuk si kecil. Karena kaya akan probiotik yang sangat baik untuk menjaga kesehatan, sistem percemaan, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, sobat sehat, bisa nih langsung dipraktekan membuat menu makanan dengan bahan-bahan yang ada. Sehingga dapat meningkatkan imunsi kecil dari cuaca yang tidak menentu seperti saat ini. Jika sobat sehat ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung konsultasi secara online melalui kolom komentar ya. Sampai jumpa di konten salam sehat selanjutnya. Dadah! 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 Dadah!